Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralisir tenaga kerja dan perangkat keras militer di 153 wilayah. Satu titik kendali, satu stasiun radar, dan dua peluncur sistem SAM-S300PS dihancurkan di dekat Zeleny Gai, wilayah Nikolaev. Empat depot amunisi musuh juga dihancurkan di dekat Elfov, wilayah Kherson, Mikhailovka, wilayah Kharkov, Iskra, wilayah Nyepropetros, dan Krasnogorovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh empat proyektil yang diluncurkan oleh HIMARS MLRS. Selain itu, 42 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di antaranya di dekat Kudryasovka, Lisychansk, Siskovo, Republik Rakyat Lugansk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Letjen Igor Konasenkov melansir secara total Angkatan bersenjata Ukraina total kehilangan 462 pesawat terbang, 246 helikopter, 6.012 kendaraan udara tak berawak, 433 sistem rudal pertahanan udara, 11.476 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.024 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.408 motor militer khusus kendaraan telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Terima kasih telah menonton! Angkatan bersenjata Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Bahmut dan Melitopol. Berdasarkan laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 24 Agustus ke arah Novo Danilivka dan Novo Prokopivka, mereka berhasil, mereka menimbulkan kerusakan akibat tembakan dengan artileri pada target musuh yang diidentifikasi, dan melakukan tindakan balasan terhadap serangan. Ke arah Bahmut, pasukan pertahanan Ukraina melakukan aksi ofensif di selatan kota Bahmut, memperkuat diri di perbatasan yang dicapai. Musuh melakukan tindakan ofensif yang gagal di distrik Afdivka, Marinka, dan Novo Mihailivka di milayah Donetsk. Musuh menderita kerugian besar dalam hal personel, senjata dan peralatan, menggerakkan unit dan pasukan, dan secara aktif menggunakan cadangan. Musuh menderita kerugian besar dalam hal personel, senjata dan peralatan. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 23 Agustus Rusia total kehilangan 259.610 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuhnya tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 340 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga telah kehilangan 4.375 tank, 8.511 kendaraan tempur lapis baja, 5.333 sistem artileri, 723 sistem peluncuran roket ganda, 494 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.344 bron, 18 kapal, 7.773 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 801 peralatan khusus. Terima kasih telah menonton!